Pemerintah pemerintah mematok target kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa pada tahun 2019 meningkat dua kali lipat dari tahun 2015. Untuk itu pemerintah akan segera menetapkan 5 sampai 7 daerah tujuan wisata andalan baru hingga tahun 2019. Meski kunjungan Wisman selama semester pertama 2015 baru mencapai 4,66 juta orang, pemerintah tetap optimistis akan mencapai target 10 juta Wisman hingga akhir tahun ini. Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang membawahi Kementerian Perwisata mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Antara lain menetapkan 3 daerah tujuan wisata utama baru yakni Labuan Bajo Manggarai Nusa Tenggara Timur, Danautoba Sumatera Utara dan Borobudur Jawa Tengah. Destinasi wisata utama lainnya akan ditetapkan kemudian untuk mengejar target kunjungan Wisman hingga 20 juta orang pada tahun 2019 dan penerimaan devisa sekitar 20 miliar dolar Amerika. Menurut Rizal Ramli, target kenaikan kunjungan Wisman hingga dua kali lipat itu akan membuka 7 juta lapangan kerja baru. Hasil koordinasi kami selama dua hari terakhir soal para wisata. Para wisata ini sektor yang paling banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Karena investasi per orangnya untuk menciptakan lapangan kerja itu hanya sekitar 3 ribu dolar. Kalau sektor lain, misalnya sektor industri otomotif bisa 20 ribu dolar, bisa 50 ribu dolar. Semakin tinggi teknologinya, semakin banyak investasinya. Nah, sekarang ini yang bekerja di sektor para wisata langsung 3 juta. Yang tidak langsung 3 kalinya. Kenapa? Karena sektor para wisata ini selain dia padat karya, dia juga punya forward and backward linkages. Misalnya, kalau para wisata jumlahnya meningkat, maka sektor perhubungan jadi sangat diuntungkan. Dan produk UKM, kemudian produk kreatif, barang kreatif, itu bisa meningkat banyak. Selain menetapkan tujuan wisata utama baru, pemerintah juga meminta Pemprov DKI Jakarta memperkuat branding wisata Ibu Kota Negara ini. Karena dinilai belum jelas. Meskipun menempati posisi ketiga teratas destinasi wisata utama Indonesia setelah Bali dan Kepulauan Riau. Untuk itu, Kementerian Pariwisata akan mengucurkan dana senilai 100 miliar rupiah untuk memajukan potensi pariwisata lepas pantai DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Jadi tugas kami sekarang, kami lakukan adalah membuat pempermudah izin. Kami baru akan mulai coba lagi sekarang perizinan untuk membangun hotel, gedung apapun. Kami mau percepat, karena selama ini terlalu banyak birokrasi. Memang masih sedikit gesekat, tapi saya yakin sampai akhir tahun ini akan selesai masalah ini. Selama semester pertama 2015, total kunjungan Wisman ke tanah air baru mencapai 4,66 juta dari target 10 juta orang sampai akhir tahun ini. Wisman dari Singapura masih menempati posisi teratas dibanding negara lainnya. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.